Bahan-bahan yang digunakan yaitu 900 ml air kelapa muda 1 buah daging kelapa muda serut 110 gr gula pasir 1 saset agar-agar plain 2 sendok makan selasi 600 ml susu OHT full cream 90 gr gula pasir Pasta stroberi secukupnya Dan kita juga menggunakan 1 saset agar-agar plain Jadi totalnya 2 saset ya mom Langkah pertama kita siapkan panci Lalu kita tuangkan 90 gr gula pasir Lalu kita tambahkan 1 saset agar-agar plain Selanjutnya kita tuangkan susu Ini kita tuangkan separuh terlebih dahulu Lalu kita aduk hingga tercampur merata Setelah tercampur merata Baru kita tuangkan semua sisa susu Kita aduk kembali Selanjutnya kita tambahkan pasta stroberi secukupnya Boleh juga kalau mau menggunakan susu UHT rasa stroberi Jadi gak perlu kita tambah pasta lagi ya Kita masak adonan puding menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Setelah mendidih bisa kita matikan kompornya Kemudian adonan puding ini kita bagi menjadi 2 Kita menggunakan loyang ukuran 22 x 11 cm Yang telah aku basahi menggunakan air minum Agar nantinya puding mudah keluar Langsung aja kita tuangkan adonan puding lapisan pertama Selanjutnya kita siapkan panci Lalu kita tuangkan gula pasir sebanyak 110 gram Lalu kita tambahkan 1 saset agar-agar plain Kita tuangkan air kelapa muda Kita aduk hingga tercampur Sekarang kita masak adonan puding lapisan kedua Ini kita masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Setelah mendidih bisa kita matikan kompornya Lalu kita tuangkan biji selasi Kita aduk hingga biji selasihnya menyebar Setelah lapisan puding pertama setengah set Dan sudah kokoh untuk ditimpah Baru kita tuangkan lapisan puding yang kedua Kita tuangkan secara perlahan Sebelum kita menuangkan Pastikan adonan lapisan yang kedua Dalam kondisi tidak terlalu panas Agar tidak merusak lapisan yang pertama Kita tambahkan daging kelapa muda Kedalam adonan puding Jadi daging kelapa mudanya Tidak perlu ikut dimasak Setelah selesai kita tuangkan Selanjutnya kita diamkan hingga setengah set Selanjutnya karena adonan puding lapisan ketiga Sudah mulai membeku Jadi ini aku hangatkan kembali Tidak perlu sampai mendidih ya mem Jika puding lapisan kedua Sudah setengah set seperti ini Sudah kokoh untuk ditimpah Baru kita tuangkan adonan puding lapisan ketiga Kita tuangkan secara perlahan Oh iya untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di description box Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Puding ini kita diamkan hingga set Boleh juga kita simpan di dalam kulkas Jika pudingnya sudah set Berarti sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Cara mengeluarkannya sangat mudah Cukup kita balikan loyangnya seperti ini Nah ini dia hasilnya Sangat cantik ya mem Selanjutnya ini akan kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Nah ini dia mem Puding kelapa mudanya sudah siap disajikan Selain tampilannya yang cantik Rasanya juga enak banget Seger apalagi kalau kita sajikan dalam kondisi dingin Cara buatnya sangat mudah Bahan-bahannya juga mudah didapatkan Puding ini sangat cocok untuk menemani kita Di waktu santai bersama keluarga Jangan lupa dicobain ya mem resepnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton